Di video kali ini gue bakalan tes iPhone 7 Plus di tahun 2024, karena harganya yang beneran udah murah banget. Sekarang di kisaran 1,9 juta sampai 2 jutaan doang, kalian udah bisa beli iPhone 7 Plus ini dengan kondisi yang lumayan cukup oke dan mulus ya. Contohnya di video kali ini. Di video kali ini, ini adalah iPhone 7 Plus warna black matte, warna favorit gue. Kenapa? Karena dibandingkan dengan warna jet black, iPhone 7 Plus itu lebih bagus yang warna matte black seperti ini. Karena dia ini nggak seperti iPhone 7 Plus yang warna jet black, yang dia itu gampang banget baret-baret di bagian belakang dan ngelupas-ngelupas. Jadi saran gue kalau misalkan kalian beli iPhone 7 Plus, kalian beli yang matte black aja ya. Nah oke, ini dia iPhone-nya. iPhone 7 Plus ini punya spesifikasi singkat yaitu dia ini memiliki chipset A10 Fusion dan RAM-nya 3GB. Kalau kita bandingin dengan hape yang sebelumnya gue review yaitu iPhone SE 2022, jelas banget chipsetnya ini lumayan jauh ketinggalan ya. 4 generasi sebelumnya. Tapi menurut gue sih, iPhone 7 Plus ini untuk harga 1,9 juta sampai 2 jutaan kecil, udah lumayan oke ya spesifikasinya. Contohnya yang pertama kita lihat dari kameranya. Kamera iPhone 7 Plus ini bagus kok. Baik kalau misalkan kalian untuk foto-foto ya, tuh kalian bisa lihat. Ini untuk kualitas videonya. Terusnya di sini untuk kualitas fotonya kalian bisa lihat ya. Ini lumayan cukup oke di tahun 2024. Nah, untuk chipsetnya bagaimana? Chipsetnya ini kalau kata gue sih so-so ya. Tergantung dari pemakaian kalian. Kalau misalkan kalian dipakai untuk sosial media, terusnya untuk foto-foto video ini jelas masih oke. Tapi kalau misalkan kalian dipakai untuk seperti kayak main game, ya ini memang udah agak-agak ketinggalan. Dan udah agak-agak lumayan cukup berat untuk game-game sekarang. Tapi kalian gak perlu khawatir, kita bakalan tesnya di video kali ini. Kita bakalan tes PUBG Mobile di iPhone 7 Plus di tahun 2024 ini. Langsung aja kita bakal buka gamenya. Oh iya, untuk hape ini, ini memiliki baterai hot di 85% kapasitas baterainya. Dan sekarang baterainya 97%. Kita akan coba main nanti satu match itu dapat menghabiskan berapa persen baterai. Langsung aja kita buka gamenya. Oke, untuk masuk dalam gamenya, hape ini tergolong gak cepat. Untuk tahun sekarang gak cepat ya. Mungkin kalau misalkan waktu awal-awal rilis ini kenceng sih. Tapi untuk sekarang biasa aja, sedang lah. Android-Android juga untuk loading screennya juga banyak yang secepat itu. Nah, untuk masuk dalam gamenya seperti ini kalian bisa lihat ya. Di sini kita bakal lihat grafiknya. Untuk grafiknya iPhone 7 Plus ini, dia ini bisa dapat di grafik Smooth Ultra. Jadi dia belum bisa FPS-nya ekstrim. Ultra itu kisaran di 30 fps-an ya, menurut gue. Untuk lobby juga sama. Dan paling mentok ini dia bisa di HDR tinggi. Tapi kita bakal main di Mulus Ultra ya. Smooth Ultra. Oke, langsung aja untuk gyroscope-nya juga udah kita aktifin guys. Kita bakalan coba main di yang Lusa. Let's go. Kita langsung tes aja bagaimana performanya. bagaimana kapasitas yang bisa dihasilkan dari iPhone 7 Plus ini kita ketika tes game PUBG Mobile di tahun 2024. Apakah performanya masih sebagus dulu dan ataukah sudah biasa saja. Oke, ini kita udah masuk ke dalam permainannya ya, tergantung cepat ya. Untuk gyroscope-nya juga lancar, nggak ada kendala. Untuk ukuran layar dia ini oke ya guys. 5,5 inci. Masih memiliki dagu dan jidat yang cukup tebal. Jadi itu ngebantu kita dalam permainan. Sebelumnya untuk generasi iPhone ini terbilang baterainya ini belum terlalu bagus. Karena dia memiliki baterai yang rentan, cepat panas, serta cepat ngedrop-nya. Kayak gitu. Beda dengan iPhone seri XR dia. Kalau XR udah agak bagus baterainya. Kalau untuk ini tuh udah masih jelek. Kita arah. Masih 7,5 inci. selamat menikmati watch out selamat menikmati selamat menikmati untuk dipakai main sebentar ini udah ngerasa agak panas nih hp ya udah agak anget tapi ya sejujurnya emang kalau iphone 7 plus dari dulu emang kayak gitu ya cepet banget panasnya selamat menikmati jadi ini yang bikin cat panas tuh di bagian sini nih guys nih kok dari belakang nih bagian-bagian deket kamera tuh panas banget untuk performanya juga biasa aja gak bagus-bagus banget karena kan fpsnya dia juga belum sampai ke 60 fps jadi menurut gue sih ya masih oke lah dipakai main tapi memang gak seplayable 60 fps ya guys so untuk iPhone 7 Plus ini untuk di performasi dia kalau untuk dipakai main PUBG udah enggak sebagus itu lagi tapi kalau misalkan kalian lihat dari layarnya sih dia mendukung banget untuk main game ya tapi sayang banget kalau misalkan performanya sepanas ini tuh kurang oke dipakai kemampuan hai 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 selamat menikmati jadi kalau misalkan kalian emang beli iphone 7 plus untuk iphone pertama kalian yang cuma pengen kayak iphone-iphone aja sih spesifikasinya gak usah terlalu kencang dan yang penting kalian bisa ngerasain iphone sih ini cocok ya cuman kalau misalkan kalian pengen maksimal banget gue sih gak terlalu menyarankan kalian membeli iphone 7 plus ini ya karena memang dari spesifikasinya ini sangat jauh berbeda banget dengan iphone-iphone generasi yang mulai dari XR ke atas tuh ya dari baterainya terus dari chipsetnya itu dia beda banget rasanya kalau misalkan kalian pengen baru pertama kali pakai iphone sih menurut gue sih oke ya iphone 7 plus ini bisa kalian beli dengan harga 1,9 sampai 2 jutaan dan itu di harga yang lumayan murah ya karena dulu pas udah pertama kali rilis iphone 7 plus ini harganya dia itu 10 jutaan sampai 15 jutaan nih guys pada tahun perilisannya cuman karena sekarang dia udah 2024 dan spesifikasinya udah gak sebagus saat pertama rilis dan gak terbaru makanya harganya bisa jadi murah kayak gini oke tadi kita udah main game PUBG Mobile ternyata masih worth it dan masih cocok untuk dipakai main game tapi kalian bisa lihat aja performanya tadi seperti apa dan ada frame drop atau enggak HPnya tadi gak ada frame drop karena memang mainnya itu tempatnya kecil ya mungkin nanti kalau misalkan kita main seperti di Erangel dan lain-lain yang mapnya agak besar dia mungkin bisa ngalamin frame drop dan patah-patah itu juga musuhnya bot ya kita udah bisa lihat dan iphone 7 plus ini sih dia ini panas area panas tuh kisaran dari kamera logo Apple sampai sini nih panas banget padahal mainnya tadi seperti itu kalian bisa lihatnya sepi banget kita tes enggak yang di tempat rame kalau misalnya tempat rame saya otomatis HPnya ini pasti bakalan frame drop banget tapi tergantung dari kalian juga ya kalau misalkan iphone yang kalian pilih itu udah banyak part-part yang diganti bukan cuma baterai doang misalkan ke kameranya yang ke original layar udah diganti itu pasti enggak enak dipakai main game gue sih enggak merekomendasikan iphone yang udah kayak gitu ya nah kayak gitu oke jadi untuk di 2024 iphone 7 plus ini cocok masih worth it dan layak dalam artian untuk orang yang suka foto-foto text video untuk social media oke tapi kalau misalnya kalian main game gue rasa game seperti pubg mobile ini udah enggak kuat dan enggak playable lagi dimainin karena fpsnya juga dia di bawah 60 jadi rata-rata sekarang tuh kalau mau main pubg mobile di android juga fpsnya udah bisa ekstrim guys jadi segitu dulu aja videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya terima kasih sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati